Beralih ke informasi lain, setelah ditahan dua hari di Polda Bali, 27 anggota sindikat penipuan internasional Senin Siang diterbangkan ke Jakarta. Sementara Direkturat Jenderal Imigrasi mengaku masih sulit mengawasi warga negara asing yang memiliki potensi melakukan cybercrime di Indonesia. Senin Siang, 27 warga negara asal Cina dan Taiwan, serta 4 warga negara Indonesia anggota sindikat penipuan online diterbangkan ke Jakarta. Mereka dibawa menggunakan tiga mobil tahanan dan pengawalan ketat dari Polda Bali. Terkait maraknya sindikat penipuan online oleh warga asing di Indonesia, Direkturat Jenderal Imigrasi mengaku masih sulit mengawasi warga negara asing yang memiliki potensi melakukan cybercrime. Kalau bicara data, tidak bisa dipungkiri pelanggaran-pelanggaran keimigrasi yang pasti terjadi. Kenapa? Karena kita bicara manusia ini, yang bergerak ini manusia, bukan goods, bukan barang. Kalau barang tidak mungkin melakukan tindak pidana, tapi kalau manusia, motif bisa berubah setiap saat. Ketika dia datang, dia tidak punya niat untuk melakukan kejahatan, tapi ketika di dalam ternyata melakukan pelanggaran. Sebelumnya, Sabtu sore, tim gabungan Satgas khusus Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Polda Jawa Timur, dan Polres Depok mengerbek tiga rumah mewah di kawasan Mutiara Graha Family, Surabaya. Petugas menangkap 96 warga negara Cina dan Taiwan yang diduga anggota sindikat penipuan online antar negara. Penggerbekan juga dilakukan di sebuah rumah di Jalan Puri Bendesa, Nusa Dua, Bali. 27 warga negara Cina dan Taiwan, serta 4 warga negara Indonesia yang diduga anggota sindikat penipuan online antar negara, ditangkap. Lokasi penggerbekan ketiga di sebuah rumah kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. 29 warga negara Cina yang juga diduga anggota sindikat penipuan online, ditangkap petugas. Guna memudahkan penyelidikan ratusan warga negara asing anggota sindikat penipuan online ini dibawa ke Polda Metro Jaya. Petugas memperkirakan omset tahunan sindikat penipuan online ini mencapai puluhan triliun rupiah. Tim Liputan melaporkan untuk NET.